bayangkan dari 1 siung bawang merah menjadi 8 nah buat teman-teman yang udah ngikutin cara saya menanam bawang merah tulis di kolom komentar ya ini walaupun di musim hujan tapi bisa menanam bawang merah ya teman-teman dan bisa menghasilkan umbi bawang merah nah jangan takut gagal ya teman-teman percayalah menanam bawang merah itu sangat mudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga asoy di bandung hai teman-teman hari ini mau panen lagi sayuran terus mau liatin benih-benih yang sudah skrut yang saya semai untuk ditanam di kebun atap rumah ini mau tahu panennya apa dan mau lihat hasil semayan saya yang saya semai yang nantinya tanamannya mau saya tanam di kebun atap rumah ini tonton videonya ya dan untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu dipencet tombol merahnya teman-teman giveaway nya masih berjalan caranya gampang cukup subscribe channel keluarga asoy di bandung follow instagramnya dan komen sesuai isi video nah kesepuluh tanaman anggur ini sudah berumur 6 bulan jadi kalau misalkan ditanam pasti cepat berbuah contohnya tanaman anggur saya yang sedang berbuah ini semoga teman-teman menjadi kesepuluh orang yang beruntung mendapatkan giveaway dari kebun keluarga asoy di bandung kita panen kacang panjang lagi nah teman-teman semoga gak bosan melihat saya panen terus kacang panjang ini kalau telat dipanen nanti ketuaan rasanya gak enak mending kita panen aja dan rencananya si kacang panjang ini saya mau kasih ke mama mertua soalnya adik ipar saya ketagihan makan karedok kacang panjang ini katanya enak sekali rasanya aduh ini di atas agak sedikit susah kita cari lagi ini di atas banget ya teman-teman agak susah harus jinjit metiknya juga ini umuran kacang panjang yang enak untuk dimakan tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar kita panen banyak ya teman-teman ini terlilit sama tunas tanaman kacang panjangnya nah buat teman-teman ayo siapa yang mau menanam kacang panjang kalau susah mencari benihnya bisa beli benih di toko keluarga asoy harganya seribuan untuk benih kacang panjang ini yang berminat bisa lihat di deskripsi video ini ada nomor WA saya untuk pemesanan benih secara eceran semua benih yang saya jual harganya dimulai dari seribu sampai seribu lima ratusan ini banyak sekali teman-teman ini agak sedikit susah karena di atas harus jinjit memanennya kita cari lagi teman-teman nah ini kita petikin yang sudah siap dipanen ini walaupun musim hujan tidak berpengaruh sama tanaman kacang panjang tetap bisa menghasilkan buah tetap tumbuh subur tanaman kacang panjang ini sejenis tanaman yang tahan penyakit ya teman-teman ini tanpa disemprot pestisida pun tanamannya masih bisa tumbuh tidak terserang hama ini kalau ada yang coklat-coklat seperti ini di daunnya ini karat daun karena musim hujan juga tapi tetap aman kacang panjangnya masih bisa dipanen ini harus nyebrang panennya nah ini ya teman-teman lumayan cukup banyak hasilnya kita cari lagi nah yang lainnya ini masih kecil-kecil kita biarin aja kita tunggu beberapa hari pasti nanti ukurannya membesar dan bisa dipanen lagi nah teman-teman ini hasil panen kacang panjangnya dan terlihat ya warna kacang panjangnya cantik hijaunya sempurna dan rasanya enak nah buat teman-teman yang mau menanam kacang panjang jangan ragu-ragu cepat-cepat menanam musim hujan juga baik buat menanam kacang panjang tanaman kacang panjangnya juga cepat besar karena diguyur musim hujan banyak kandungan nitrogennya contohnya tanaman kacang panjang yang saya tanam ini nah udah tinggi lagi ya teman-teman nah teman-teman sekarang saya mau cabut bawang karena media tanam bawangnya mau saya pakai buat menanam sesuatu sesuatunya apa tonton terus videonya ya teman-teman hari ini mau panen bawang merah lagi tapi bukan bawang merah yang di talang air ini ya teman-teman kita lihat bawang merah yang ditanam di talang yang satunya lagi nah dua hari yang lalu saya sudah panen bawang merah yang di sebelah sini dan ini ada sisanya mau saya cabut lagi mau saya panen lagi karena media tanam talangnya ini saya mau tanami sayuran yang baru sayuran yang benihnya sudah saya semai beberapa hari yang lalu dan ini nanti media tanamnya saya diamkan dulu ya teman-teman gak langsung dipakai nanti saya mau kasih kompos lagi terus saya mau gemburkan lagi baru saya tanami sayuran yang baru nah teman-teman media tanamnya lumayan ini ada sekitar 2 meter ya buat nanti menanam pakcoy menanam apa aja yang bisa ditanam ya teman-teman dan ini ada kacang roai ini waktu itu saya kira gak seprut ya teman-teman jadi media tanamnya saya masukin ke sini ternyata seprut kacang roainya dan kacang roai ini rencananya saya mau kasih ke seseorang jadi saya mau pindahin dulu semoga bisa tumbuh ya teman-teman semoga gak merusak perakarannya Bismillahirrahmanirrahim kita diamkan dulu beberapa hari supaya gak stres kayaknya akarnya udah kemana-mana teman-teman ya akarnya udah banyak kita masukkan dulu ke dalam wadah nah saya simpan di sini ya teman-teman simpan di tempat yang teduh di deket kentang tapi hari ini saya gak mau bahas kentang karena hari ini saya mau liatin ke teman-teman banyak sekali benih yang saya semai yang mau saya tanam di kebun atap rumah ini nanti saya mau tanam sebagian semayan sayurannya di media talang tadi ya teman-teman langsung saja kita lihat ada semayan apa saja yang saya semai jadi waktu semainya saya gak videokan ya teman-teman tau-tau aja udah seprut nih nah teman-teman ini ada kubis ada pakcoy merah ada bit ada brussel brussel itu kol mini ada kembang kol selada hijau selada red olga ada kucai ada lobak lobak tapi jenisnya lobak yang merah terus disini ada timun ada terong ungu terong lalap ada tomat ini tomat saya semai lagi ya teman-teman insyaallah yang sekarang pasti berhasil karena sekarang musim hujan jadi gak terlalu panas cuacanya insyaallah pasti tumbuh ya teman-teman dan ini saya mau simpen di lantai 2 jadi kalau tomat itu ternyata gak kuat di udara yang panas kalau masa pertumbuhannya masih kecil tapi kalau sudah berbunga nah si tomat ini bakalan kuat ya teman-teman disimpen di lantai 3 jadi insyaallah yang ini pasti tumbuh waktu itu saya pernah nanam cuma kuat sampai tinggi 20 cm karena kebakar kepanasan jadi gak tumbuh ya teman-teman nah ini timun ya timun saya semai lagi karena timun yang waktu itu saya tanam pertumbuhannya agak telat ini kale belum saya pindahin ya teman-teman nanti nunggu beberapa hari lagi sampai si daun sejatinya agak sedikit membesar nanti saya mau pindahin buah bit ini ternyata dalam satu benih bisa tumbuh dua contohnya ini ya teman-teman ini padahal satu benih tapi tumbuhnya dua dan ini juga sama satu benih tapi bisa seprut dua dan ini pakcoy merah teman-teman bisa lihat ya warna merahnya cantik nah ini semainya saya cuma beberapa tapi saya mau semai lagi ya teman-teman karena melihat dari warnanya cantik kemerahan dan benih yang saya punya juga masih banyak gak ada salahnya disemai lagi mau tanam beberapa lagi ini kubis baru seprut satu dan waktu itu saya tanam empat tapi baru seprutnya satu nah ini beberapa hari lagi bisa dipindah tanamkan sampai daun sejatinya keluar terus rencananya saya mau tanam di media talang yang tadi teman-teman jadi media talang yang tadi saya mau gemburkan dulu terus saya mau kasih lagi kompos mau kasih lagi sekam nanti kalau media tanamnya sudah subur lagi dan semayannya sudah siap dipindahkan saya mau tanam teman-teman yang mau saya tanam itu masih banyak terus benih-benih yang saya punya juga saya mau merasakan lagi sayuran organik yang ditanam sendiri yang menurut saya rasanya luar biasa walaupun baru saya berkebun organik di kebun atap rumah ini tapi saya sudah merasakan hasilnya yang luar biasa teman-teman ini hasil panen kacang panjang yang tadi saya petik dan ini bawang merah yang saya cabut ini walaupun bawang merahnya baru berumur satu setengah bulan tapi sudah bisa dipanen ya teman-teman ini walaupun bawang merahnya tidak terlalu besar-besar ini lumayan ya teman-teman nah ternyata ada dari teman-teman yang belum tahu menanam bawang merah ini luar biasa banyak hasilnya dari satu siung bawang merah bisa menjadi delapan paling banyak itu delapan ya teman-teman paling sedikit itu antara empat sampai lima biasanya kalau yang umbinya empat itu si bawang merahnya besar-besar ini saya punya contohnya ya teman-teman nah ini umbi bawang merahnya cuma ada empat tapi bawang merahnya besar-besar nah sementara ini nih ini banyak sekali ya teman-teman dua, empat, enam ini malahan sembilan ini paling banyak jarang-jarang sih yang ada bawang merahnya yang isinya sembilan ini paling keseringan banyaknya itu isinya delapan nah teman-teman percayalah bahwa menanam bawang merah itu gampang kebanyakan yang komen di kolom komentar di video saya ini belum pada berhasil menanam bawang merah nah buat teman-teman yang udah ngikutin cara saya menanam bawang merah tulis di kolom komentar ya jadi teman-teman bisa berbagi pengalaman buat teman-teman yang baru nonton video saya yang bisa mengikuti cara-cara penanaman bawang merah yang waktu itu saya praktekkan saya tanam di kebun atap rumah ini nah buat teman-teman yang baru menonton juga bisa lihat di playlist video ini nanti klik saja yang ada tulisan bawang merah disitu ada tata cara penanaman bawang merah ini supaya bisa tumbuh menghasilkan bawang merah seperti ini ini walaupun di musim hujan tapi bisa menanam bawang merah ya teman-teman dan bisa menghasilkan umbi bawang merah nah jangan takut gagal ya teman-teman percayalah menanam bawang merah itu sangat mudah kalau misalkan ditanya mudahan mana menanam kale atau menanam bawang merah saya pilih lebih mudah menanam bawang merah dibanding kale kalau menanam bawang merah itu tinggal ditancepin aja insya Allah tumbuh ya teman-teman nah semoga buat teman-teman yang baru mau mulai menanam bawang merah dan yang pernah menanam bawang merah gagal berkali-kali bisa mencobanya lagi dan bisa coba ikuti cara yang saya tanam nah dan terakhir tadi saya sudah memperlihatkan hasil semayan sayuran-sayuran yang saya semai ini nah teman-teman semoga video saya ini bermanfaat dan buat teman-teman yang baru menonton video saya semoga tertarik untuk membuat kebunnya sendiri di rumah walaupun lahannya terbatas seperti kebun atap rumah saya nah teman-teman untuk video besok saya mau jalan-jalan ke rumah bapak terus mau tur kebun rumah bapak ada tanaman apa aja terus tanaman apa aja yang bisa dipanen di kebun rumah bapak tonton videonya besok ya sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe sampai jumpa di video besok dah teman-teman selamat menikmati selamat menikmati